Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Garman Sekembang Kali ini saya akan mencoba Mentetorialkan bagaimana Cara membuat Ayam goreng crispy kribu Tapi ini adalah saya Bahan-bahan yang dibutuhkan Bisa teman-teman lihat disini Yaitu Yang pastinya itu ayam Ini ayam yang sudah dimarinasi Bisa teman-teman lihat disini Terus minyak goreng Tepung Ini bisa kalian lihat Ini dia tepungnya Dan air Ini air bening biasa aja Tanpa ada campuran apapun Jadi Itu aja bahannya Ayam, tepung, air Sama minyak Oke kita lanjut Jadi setelah bahan-bahan tersebut Kita siapkan Yang pertama kali itu Kita hidupkan kompornya ini Jadi kita harus mencapai Suhu sekitar 300 sampai 340 derajat peren head Jadi untuk pencelupan pertama Itu di angka 352 derajat peren head Atau sekitar 170 derajat peren head Kenapa? Karena nanti Saat ayam akan masuk itu Suhu-nya akan turun Sedangkan kita harus menjaga Suhu minyak itu Antara 300 sampai 340 derajat peren head Atau kalau di celsiusnya Antara 150 sampai dengan 170 derajat celsius Oke kita hidupkan apinya Oke sudah hidup apinya Bisa teman-teman lihat Di sini Ini saya menggunakan Termometer Oke ini dia Cara saya sebenarnya Masaknya sangat simpel sekali Sangat simpel Jadi yang pertama itu Tepung yang sudah disiapkan Sama celupan air Di sini saya akan mencoba Sebanyak 8 potong ayam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Saya mencoba 8 ayam Bisa teman-teman lihat Sebentar Saya kebawahin lagi Dikit lagi Oke Jadi itu caranya Untuk penyepungan pertama Itu cuma Meng Memberikan taburan Ke ayam aja Tidak perlu ada penekanan Atau remas-remas Jadi Dua kali Ini rendam ke air Ini juga Dua kali Rendam ke air Fungsi dari tepukan ini Yaitu Untuk Meruntuhkan Sisa-sisa tepung Yang ada Jadi Penepungan pertama Hanya melumuri Ayam ini Dengan tepung Jadi seperti itu aja Ini untuk rendaman Yang K2 Bentar Saya perbagi Dikit Oke Setelah itu Kita angkat Lalu Kita turiskan Pastikan Benar-benar Tiris Kembali lagi Dimasukkan ke dalam tepung Lalu kita tutup Ayam dengan tepung Lalu kita aduk lagi Cakir satu tangan pun bisa Sebenarnya Jadi Tidak ada yang namanya Penekanan Atau Peremasan Pastikan Saat kita mengaduk tepung itu Seakan-akan kita memisahkan Antara ayam Potongan ayam satu Dengan potongan ayam lainnya Dengan cara Kita menumpuk Tepung di tangan kita Jadi seperti ini Kita tepuk Jadi seperti itu Jadi bisa kita balik-balikan Ataupun kita putar-putar Seperti ini Yang penting Tidak ada penekanan Dan piring masak Sekitar 20 kali Ini kita lakukan Sambil menunggu Minyak gorengnya panas Jadi Minyak goreng kita belum panas Jadi bisa teman-teman Lihat Akhirnya dia seperti ini Masih belum crispy banget Lalu kita masukkan air Jadi dua kali terendaman Tadi yang pertama Kita tepuk Yang ini kita kirai aja Bisa teman-teman lihat Seperti ini jadinya Terus kalau misalkan Minyak kita belum panas Sebelum mencapai suhu Ini bisa teman-teman lihat Disini Minyak Minyak kita belum panas Atau belum tercapai suhunya Ayam lebih baik Di dalam air Daripada di dalam tepung ini Jadi Daripada di dalam tepung Lebih baik ayam dalam air ini Sambil kita menunggu Minyak mencapai 340 derajat peran air Oke kita tunggu saja Minyaknya Saya stop Untuk mengurangi durasi Oke guys Minyak kita sudah hampir Mendekati Untuk suhu Apa itu namanya Suhu masaknya Bisa teman-teman lihat disini Oke sekarang Pada proses penempungan Yang ketiga kalinya Ayam ditiriskan Benar-benar Tiris dari air Ini yang rendaman kedua ya Yang celupan kedua Pastikan lagi Tidak ada lagi Air yang menetes Lalu kita masukkan kembali Ke dalam tepung Jadi Inti dari Kerenjahan itu Yaitu Tepung yang halus Jadi diayap Ini pada penempungan terakhir Atau ketiga Inti Saya ulangi lagi Inti dari kerenjahan itu Yaitu tepung yang halus Kita akan menghasilkan Kriuk krispi Dari penempungan yang ketiga ini Pengadukannya tetap sama Yaitu seperti awal tadi Hanya diputar-putar Dan dibalikan Tanpa menyentuh Ayam langsung Tapi Ada tepung yang kita Ambil Antara telapak tangan Dengan ayam Bisa teman-teman lihat Seperti ini aja Putar-putar Lalu balikan saja Kenapa tepungnya Harus disayak halus Karena Pada penempungan terakhir ini Kita akan menghasilkan Krispinya gitu Kalau misalkan Gak diayak itu Akan menghasilkan Ayam goreng krispi Yang keras Krispinya Kriuknya akan keras Jadi makanya harus Diayak dulu Itu sebenarnya Inti dari Ayam goreng krispi Bisa teman-teman lihat Ini dihasilnya Sudah terlihat Krispinya Kita gak perlu Ada peremasan Tidak perlu ada Penekanan Itu untuk sayap Terus ini Untuk paha atas Saya perjelas Fokus Ini dia Oke sekarang Kita masukkan Kedalam Minyak panas Api kompornya Saya matikan Karena sudah Menunjukkan Suhu 350 derajat Tapi setelah Selesai Pencelupan semua Nanti kompornya Kan saya hidupkan Kembali Karena kita harus Menjaga pada Suhu 300 sampai 340 Ini dia Bentuk ayam saya Keribunya Bisa teman-teman Lihat kan Oke Saya celup semua Apinya Saya hidupkan Karena Setiap Minyak yang panas Apabila dicelupkan Ayam itu Pasti akan turun drastis Tapi Kita hidupkannya Kecil saja Jadi disitu Fungsi dari Termometer Sebenarnya Kalau misalkan Teman-teman Tahu Itu banyak Fungsi termometer Dalam segi Pengematan gas Nanti pada Video selanjutnya Saya akan Membahas Keuntungan Memakai Termometer Pada saat Mengurangan Ayam bareng crispy Oke Saya lanjutkan dulu Masukkan celup semua Untuk waktu Pemasakan ayamnya Itu Antara 13 sampai Dengan 15 menit Setelah semuanya Dicelupkan Lalu Kita langsung Mengayak Tepung Yang kita pakai Tadi Tujuannya Mempermudah Kita saat Pemasakan Kembali Kita tinggal Menaruh Ayam Ayamnya Kedalam tepung Lagi Jadi Tepung Yang bergumpal Gumpalnya Kita buah Oke Selesai Diayak Kita menunggu Ayamnya Matang Untuk Pengadukannya Cukup Hanya diputar Tidak perlu Didebalikan Agar Crispy Tidak Patah Patah Atau Hancur Ini dilakukan Pengadukannya Pada Menit Ketujuh Atau Kedelapan Jadi Di saat Crispy Sudah Mulai Keras Bukan Di awal Awal Tapi Sudah Sekitar Menit Ketujuh Oke Teman Teman Ini Sudah Hampir Masak Jadi Kita Persiapkan Untuk Pengangkatannya Itu Tandanya Ayamnya Sudah Merapung Bisa Teman Teman Lihat Terus Pah Bawah Sudah Merapung Ke Atas Ini Kita Coba Angkat Saya Menggunakan Jepitan Saya Angkat Gimana Hasilnya Bisa Teman Lihat Oke Ini Dia Ayam Crispy Kita Sudah Selesai Kita Angkat Dan Kita Tiriskan Sekitar 3 Menit Baru Kita Taruh Atau Kita Pajak Oke Ini Dia Hasilnya Dari Ayam Crispy Kita Bisa Teman Teman Lihat Oke Sekarang Kita Pajang Di Dalam Etalasinya Ini Di Etalasinya Ini Hasilnya Tahapan Tahapan Pemasakannya Nanti Akan Saya Jelaskan Secara Rinci Setelah Video Ini Oke Teman Teman Tadi Kita Sudah Melakukan Pemasakan Ayam Goreng Christy Yang Versi Saya Jadi Kenapa Saya Bilang Versi Saya Jadi Buat Teman Teman Yang Ingin Melakukan Usaha Fried Chicken Awal Awal Yang Harus Teman Teman Tentukan Yaitu Kiblat Ayam Seperti Apa Yang Akan Kita Buat Ayam Seperti Ayam Fried Chicken Seperti Apa Yang Akan Kita Goreng Seperti Itu Sebelum Kita Menjadi Penjual Kita Harus Dulu Menjadi Seorang Pembeli Jadi Jangan Mengerapankan Ego Kita Saya Maunya Ayamnya Seperti Tidak Tapi Apa Si Kemauan Pembeli Teman Teman Juga Bisa Lihat Kiblat Tempat Tempat Usaha Fried Chicken Lain Disitu Seperti Apa Konsumen Yang Denginkannya Seperti Itu Sebelum Teman Teman Untuk Melakukan Usaha Fried Chicken Oke Sekarang Saya Akan Bahas Sedikit Tentang Cara Pemasakan Saya Seperti Itu Jadi Ini Versi Saya Ada Versi Lain Di Youtube Ada Versi Di Facebook Ada Versi Di Internet Yang Lain Lain Jadi Awalnya Saya Juga Seperti Itu Tapi Teman Teman Nanti Setiap Belajar Sini Belajar Sini Pasti Akan Menemukan Satu Cara Yang Menurut Teman Teman Ini Yang Paling Cocok Buat Saya Seperti Itu Saya Pun Seperti Ini Yang Paling Cocok Yang Buat Saya Oke Selanjutnya Kita Bahas Masalah Pemasakan Tadi Itu Yang Pertama Penyiapan Bahan Bahan Yang Disiapkan Ayam Yang Sudah Dimarinasi Itu Kurang Lebih Sekitar 2 Sampai 5 Jam Paling Bagusnya Minimalnya 5 Jam Kalau 2 Jam Terasa Jadi Marinasi 5 Jam Pada Video Berikutnya Saya Akan Memberikan Contoh Proses Marinasi Ayam Saya Terus Sudah Minyak Minyak Panas Di Angka 340 Derajat Pernhead Itu Saya Ambil Dari Standar Dari KFC Texas Chicken Karena Saya Sudah Sekitar 10 Tahun Di Texas Chicken Di Sumatera Barat Cuma Sekarang Sudah Resen Jadi Sedikit Banyak Ilminya Tentang Kenapa Saya Maka Seluruh Sedangkan Tempat Lain Tidak Untuk Pemula Sangat Bagus Menggunakan Termomitar Minyak Nanti Saya Akan Bahas Apa Yang Didapatkan Keuntungan Memakai Termomitar Minyak Ini Contohnya Saya Sebutin Aja Itu Apabila Suhu Tercapai Kita Bisa Mematikan Api Sehingga Kita Bisa Menghemat Gas Kita Ada Minimal Suhunya Berapa Maksimal Suhu Berapa Disitu Kita Mainkan Gas Sehingga Minimal Lisir Pemakaian Gas Terus Apalagi Yaitu Bahan Tepung Sama Celupan Air Disini Saya Memakai Celupan Untuk Rendaman Ayam Itu Menggunakan Air Bening Sama Juga Seperti Itu Setiap Orang Berbeda Saya Menggunakan Bening Apabila Saya Menggunakan Tepung Yang Sudah Dikasih Tiang Sudah Dikasih Bungu Maka Cukup Air Bening Aja Tapi Kalau Misalkan Versi Yang Restoran Besar KFC Texas Mereka Pakai Air Rendaman Yang Diberikan Bungu Tapi Mereka Menggunakan Tepung Original Yang Gak Dicampur Campur Tepung Jadi Seperti Itu Yang Seperti Di Awal Tadi Saya Bilang Teman Teman Nanti Akan Menemukan Bagaimana Cara Teman Teman Sendiri Terus Lagi Itu Tepung Jadi Tepung Itu Harus Tepung Halus Bukan Tepung Kasar Atau Tepung Sisa Seperti Itu Untuk Menjaga Kerenyah Jadi Supaya Renyah Keriuk Itu Harus Pakai Tepung Halus Terutama Pada Penepungan Terakhir Apabila Seperti Saya Menggunakan Dua Kali Celupan Karena Ada Beberapa Yang Menggunakan Satu Kali Celupan Dan Ada Beberapa Yang Menggunakan Dua Kali Celupan Jadi Inti Dari Pemasakan Fried Chicken Ini Yang Pertama Minyak Harus Panas Agar Renyah Di Luar Dagingnya Lembut Juicy Di Dalam Jadi Dagingnya Tukut Yang Ketiga Tidak Ada Metode Tekan Atau Meremas Remas Atau Menekan Seperti Itu Tapi Cukup Diputar Seperti Ini Seakan Akan Kita Membawa Tepung Atau Membalik Jadi Tidak Ada Namanya Ditekan Atau Diremas Setelah Pemasakan Wajib Diayak Tepung Kalau Ada Yang Bagi Teman Teman Dengan Cara Memasakan Metode Seperti Saya Teman Teman Bisa Tanya Di Instagram Saya Di Ostar Frye Chicken Tapi Minta Pembantuannya Untuk Follow Karena Saya Jarang Buka Youtube Studio Untuk Membah Komentar Tapi Saya Di IG Saya Sering Aktif Terima